Intro Hai Assalamualaikum Selamat menikmati Kita tentang daerah asalnya Bersama Siti mari kita cerita lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta Ini foto-fotonya Foto yang pertama ini adalah simbol Tugu Yogyakarta Kemudian foto yang kedua ini adalah tempat wisata Candi Penambanan Foto yang ketiga upacara adat gerebek mulut Dan foto yang keempat ini adalah transportasi Andong Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri Termasuk daerah tempat tinggalmu Taukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa Nah ini misalkan saja ya daerah tempat tinggalmu Jawa Timur Keunikan adat atau tradisi yang masih dilakukan dan kebudayaan yang masih restari Apa saja kah itu? Satu festival bandeng Dua ganjuran Tiga karapan sapi Empat pingitan Lima ritual tumpang sewu Enam upacara kasada Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Perambanan Candi Perambanan terletak di perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Asal usul terjadinya Candi Perambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama Mari membaca teks cerita berikut Roro Jonggrang Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Perambanan Raja Perambanan, ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Perambanan Bandung Bondowoso yang pertama menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya Roro Jonggrang yang tidak mau diberistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi Jika berhasil aku akan menikah denganmu Namun jika kau gagal izinkan aku pergi Kata Roro Jonggrang Apapun yang kau minta akan aku penuhi Roro Jonggrang Jika aku gagal memenuhinya aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu Saud Bandung Bondowoso angku Aku minta kau membangun seribu candi untukku Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok Saud Roro Jonggrang Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat Jawab Bandung Bondowoso angku Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun seribu candi Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak Roro Jonggrang panik Dia mengadu kepada Bisumi Dayang kepercayaannya Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit Membuat suasana seperti pagi hari Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan Mendengar koko ayam jantan, pasukan jin terkejut Hari sudah pagi, kami harus pergi Teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso Dan candi-candi yang telah mereka bangun Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai Candi-candi ini hanya ada 999 Kurang satu candi Kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar Hanya ada 999 candi Bandung Bondowoso marah besar Aku tidak akan kalah Roro Jonggrang Aku akan mendapatkan seribu candi seperti yang kau inginkan Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu Bandung Bondowoso Kau tetap harus menepati janjimu sahut Roro Jonggrang Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke seribu Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu Patung itulah yang menjadi candi ke seribu Candi-candi itu hingga kini masih berada tegak di wilayah Prambanan Nah cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Nah untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskah? Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa Baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang Cerita fiksi dinematik membaca sebagai sarana hiburan 2. Sebutkan toko utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas Toko utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso 3. Sebutkan toko utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan Toko utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Bisumi, Para Dayang, dan Pasukan Chin Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan Oleh sebab itu kebersihan kawasan candi Prambanan harus selalu dijaga Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi Perhatikan gambar di atas Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan Ada dua petugas kebersihan pada gambar Satu petugas kebersihan sedang mendorong gerobak Petugas yang lainnya tampak sedang menarik gerobak Gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan yang dilakukan petugas kebersihan Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi suatu benda Jadi petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya Jadi gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut Pengaruh apa yang ditimpulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda Percobaan pertama, menendang dan menghentikan bola Rangka kegiatan Satu, siapkan sebuah bola sepak Dua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu Tiga, letakkan bola di lantai Empat, tendang bola ke arah temanmu Lima, minta temanmu menghentikan gerakan bola Satu, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari dia menjadi bergerak Dua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam Tiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat memengaruhi bola diam menjadi bergerak Gaya juga dapat memengaruhi bola bergerak menjadi diam Percobaan yang kedua, menarik mobil mainan Langkah kegiatan dua Satu, siapkan sebuah mobil mainan Dua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali Tiga, tarik mobil mainan perlahan Lalu semakin lama semakin cepat Empat, tarik mobil mainan lurus ke depan Lalu belokkan arah mobil mainan Satu, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Iya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat Dua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat Terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan Tiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya Apa kesimpulannya yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan Empat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Iya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan Lima, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok Terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan Enam, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat memengaruhi arah gerak mobil mainan Gaya dapat memengaruhi gerakan benda Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda Beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya adalah Satu, bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang Dua, besi yang awalnya diam jika didekatkan dengan magnet maka akan tertarik dan menempel pada magnet Tiga, biji karambol berubah arah setelah dipukul Empat, mobil berbelok setelah kemudi diputar ke kanan atau ke kiri Lima, keeper menepis bola yang diarahkan ke galang Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya